Halo teman-teman, welcome back to my channel, kali ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 3, subtema 1, pembelajaran yang keempat, langsung saja ya teman-teman Plastik, solusi dan masalah Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik Sekarang ini, banyak sekali benda berbahan dasar plastik Mengapa? Yang pertama karena plastik murah dan tahan lama Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air Plastik pun mudah dibentuk dan ringan Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda Nah, disini sudah ada contohnya ya teman-teman Ini ada ember, itu dari plastik Kemudian ini ada gayung Ini ada serokan sampah ya Kemudian ada payung, itu semuanya dari plastik Tadi disebutkan kenapa menggunakan plastik Karena yang pertama ringan ya Terus tahan air, tidak tembus air Kemudian mudah dibentuk Plastik memberikan banyak manfaat Akan tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami Sekitar puluhan bahkan ratusan tahun Nah, sekarang kita perhatikan tabel berikut Coba bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik Untuk terurai secara alami Artinya bahwa sampah-sampah yang dari plastik Misalnya ada kemasan plastik Ada botol plastik Itu tidak mudah busuk teman-teman Tidak mudah busuk dan menjadi tanah Kalau dibuang ya Itu yang dinamakan tidak mudah terurai Nah, di sini kan banyak sekali benda-benda Yang terbuat dari bahan Ada yang pertama Kertas Itu kan dari tumbuhan Waktu yang dibutuhkan untuk membusuk bersama tanah Jika sudah menjadi sampah Itu hanya sekitar 2-5 bulan Setelah 2-5 bulan dibuang Kertas itu tidak akan berbentuk kertas lagi Dia itu sudah membusuk Bercampur dengan tanah Kemudian kardus Kardus itu juga terbuat Dari tumbuhan ya teman-teman Hanya saja dibandingkan kertas Kardus itu lebih tebal ya Itu membutuhkan waktu Untuk membusuk bersama tanah Itu sekitar 5 bulan Nah, sekarang ada kulit jeruk teman-teman Kulit jeruk itu kan dari tumbuhan juga Itu akan membusuk setelah 6 bulan Kemudian ada puntung rokok Itu akan membusuk setelah 10 tahun teman-teman Bayangkan lamanya ya Ada kulit sepatu Itu sekitar 25-40 tahun Sedangkan plastik Sejenis bungkus deterjen Seperti itu Itu akan membusuk Jika sudah 50-80 tahun Bayangkan teman-teman Bahkan ini melebihi Dari usia rata-rata manusia Di Indonesia ya teman-teman Sampai 80 tahun Kemudian plastik itu 50-100 tahun Jadi ketika kita buang sampah Yang berbahan dasar plastik Plastik itu akan Busuk bersama si tanah Itu setelah 50-100 tahun Kemudian ada kaleng soft ring Itu terbuat dari aluminium Nah, aluminium itu merupakan logam ya teman-teman Itu akan membusuk setelah 80-100 tahun Lama sekali ya Kemudian aluminium ini sama 80-100 Kemudian baterai Baterai yang biasa digunakan Itu untuk remote Untuk radio ya Kalau zaman dulu itu Masih menggunakan baterai Terus jam dinding Itu ternyata Akan terurai Ketika 100 tahun Ketika sudah dibuang selama 100 tahun Seperti itu Baru akan membusuk Kemudian kantong plastik Teman-teman Tas kresek yang sering Banget kita Jumpai Baik di rumah Di sekolah ya Kemudian di tempat belanja Itu ternyata Ternyata akan terurai Ketika sudah 10-20 tahun Nah, yang terakhir itu ada Stereoform Stereoform ini sering kita temukan Misalnya untuk kemasan kanan ya Seperti itu Itu ternyata tidak dapat diurai Jadi tidak dapat busuk Sampai kapanpun Walaupun sudah dibuang Sampai 100 tahun itu Tidak dapat diurai Nah, bayangkan teman-teman Kalau kita Menggunakan Setiap hari Stereoform Sedangkan kita tahu Bahwa stereoform itu Tidak dapat busuk Sampahnya Akan menggunung Dan akan memenuhi Tempat kita ya Jadi Kamu dapat membayangkan Apabila membuang Kantong plastik sekarang Kantong plastik Akan terurai 10-20 tahun Yang akan datang Nah, misalnya Kita sehari itu Membuang 2 sampah plastik Maka itu akan Menyumbang Banyaknya kantong plastik Yang tidak terurai Selama 10 tahun ya Nah, untuk mengurangi Sampah plastik Dapat dilakukan Dengan 3 cara Apa saja Cara tersebut Yaitu Reduce Atau bahasa Indonesianya itu Mengurangi Jadi kita mengurangi Penggunaan plastik Seperti itu Kemudian Yang kedua adalah Reuse Menggunakan Kembali Jadi Benda-benda Yang sudah digunakan Misalnya Botol minuman nih Botol minuman Kan sudah digunakan Untuk minum Seperti itu Nah, setelah itu Botol tersebut Jangan dibuang Tapi kita gunakan Sebagai tempat pensil Atau lain sebagainya Itu namanya Menggunakan kembali Dan bisa juga Dengan recycle Atau Mendaur ulang Mendaur ulang itu Menggunakan kembali Tapi bentuknya Berubah Seperti itu ya Nah, Reduce adalah Mengurangi Penggunaan plastik Contohnya Ketika berbelanja Sebaiknya Membawa Tas belanja Sendiri Sehingga Tidak perlu Menggunakan Kantong Plastik Nah, Reuse Adalah Memanfaatkan Kembali Sampah Plastik Misalnya Sampah Kemasan Botol minuman Digunakan Untuk Membuat Pot bunga Sedangkan Recycle Atau Daur ulang Sampah Plastik Biasanya Dilakukan Dipabrik Sampah Plastik Diolah Menjadi Barang Baru Yang Dapat Dimanfaatkan Lagi Kamu Dapat Membantu Proses Daur ulang Dengan Mengumpulkan Dan Mengelompokkan Sampah Plastik Sampah Plastik Tidak Dicampur Dengan Sampah Lainnya Berikan Sampah Plastik Kepada Pemulung Atau Petugas Kebersihan Mereka Yang akan Membawanya Ke Pabrik Daur ulang Sampah Gunakan Plastik Dengan Bijak Agar Bumi Selamat Biasanya Kita Melihat Sampah Yang Sudah Ada Tulisannya Misalnya Ada Sampah Organik Sampah Anorganik Nah Tujuannya Itu Nanti Sampah Plastik Bisa Daur Ulang Nah Kamu Telah Membaca Wacana Di Atas Kamu Harus Dapat Mengurangi Dan Membatasi Penggunaan Bahan-Bahan Dari Plastik Untuk Itu Lakukan Kegiatan Reduce Atau Mengurangi Kemudian Reduce Memanfaatkan Kembali Dan Recycle Atau Mendaur Ulang Nah Yang Pertama Itu Reduce Apa Saja Yang Bisa Kita Lakukan Yang Pertama Itu Adalah Kita Selalu Membawa Bekal Minum Sendiri Sehingga Kita Tidak Perlu Beli Air Mineral Ketika Pembergian Karena Semakin Banyak Kita Membeli Air Mineral Berarti Kita Semakin Banyak Menyumbangkan Sampah Berupa Botol Plastik Kegiatan Yang Kedua Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Membawa Tas Belanja Sendiri Ini Terlihat Membawa Tas Belanja Sendiri Sehingga Tidak Menggunakan Kantong Plastik Kemudian Yang Ketiga Yang Bisa Kita Lakukan Yaitu Mengganti Kemasan Makanan Kita Yang Tadinya Pakai Plastik Menggunakan Daun Seperti Itu Nah Untuk Kegiatan Reuse Atau Menggunakan Kembali Bahan-Bahan Atau Barang-Barang Yang Terbuat Dari Plastik Misalnya Yang Pertama Kita Menggunakan Ini Botol Minuman Untuk Digunakan Sebagai Tempat Alat Tulis Disini Ada Pidol Ada Pulpen Dan Lain Sebagainya Kemudian Kita Memanfaatkan Kaleng Susu Itu Untuk Pot Bunga Yang Selanjutnya Kita Memanfaatkan Drem Untuk Tempat Sampah Nah Contoh Kegiatan Recycle Yang Dapat Kita Lakukan Misalnya Yang Pertama Ini Kita Menggunakan Ini Adalah Sendok Sendok Plastik Itu Kita Sulap Atau Kita Jadikan Bunga Seperti Ini Jadi Sudah Berubah Dari Sendok Menjadi Bunga Yang Kedua Bisa Juga Dengan Memanfaatkan Kemasan Kemasan Seperti Jajanan Atau Kopi Atau Deterjen Seperti Itu Dibuat Sebagai Tas Belanja Seperti Ini Nah Yang Ketiga Bisa Juga Kita Menggunakan Kemasan Kemasan Minuman Sampo Sebagai Ada Tas Sekolah Ini ya Kemudian Ada Tempat Cucian Seperti Itu Dan Masih Banyak Lainnya Yang Bisa Dilakukan Nah Sekarang Amatilah Lingkungan Di Sekolah Banyak Sampah Plastik Dari Kantong Kemasan Makanan Dan Minuman Nah Catatlah Hasil Pengamatan Berikan Tanda Centang Jika Kamu Menemukannya Misalnya Lokasi Yang Ada Makanan Dan Minuman Itu Biasanya Ada Di Kantin Sekolah Kita Tulis Dulu Nah Nanti Tugas Teman Teman Mengamati Apakah Di kantin Ada Sampah Plastik Kemasan Makanan Kalau Ada Kita Beri Centang Ya Kemudian Apakah Ada Sampah Plastik Kemasan Minuman Misalnya Gelas Plastik Seperti Itu Kalau Ada Maka Diberi Centang Kemudian Lokasinya Dimana Lagi Misalnya Kelas Kemudian Ada Di Taman Ya Dan Bisa Dituliskan Sampai Sebanyak 6 Ya Kemudian Tugasnya Mengamati Apakah Ada Sampah Plastik Berupa Kemasan Makanan Atau Minuman Nah Teman Teman Setelah Tadi Kalian Melakukan Pengamatan Apakah Ada Sampah Plastik Di Sekitar Lingkungan Sekolah Sekarang Tugasnya Adalah Bermusyawarah Bersama Seluruh Teman Di Kelasmu Nah Musyawarah Itu Merupakan Diskusi Seperti Itu Ya Musyawarah Ini Tentang Cara Mengurangi Sampah Plastik Di Sekolah Nah Tuliskan Hasil Musyawarah Pada Kolom Di Bawah Ini Nah Disini Ada Nama Siswa Ini Nama Teman Semuanya Kemudian Pendapatnya Apa Dituliskan Disini Ya Dan Ingat Bahwa Dalam Permusyawarah Kita Harus Menghormati Setiap Pendapat Dari Teman Contohnya Misalnya Siti Siti Berpendapat Bahwa Untuk Mengurangi Sampah Plastik Di Sekolah Kita Membawa Bekal Minum Sendiri Sehingga Kita Tidak Perlu Membeli Minuman Yang Ada Di Kantin Yang Dibungkus Seolah Gelas Plastik Seperti Itu Kita Tulis Dulu Kemudian Misalnya Yang Kedua Ada Benny Benny Berpendapat Bahwa Untuk Mengurangi Sampah Plastik Di Sekolah Sebaiknya Kita Membawa Bekal Makanan Sendiri Nah Seperti Itu Contohnya Teman 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 Semuanya Bisa Melanjutkan Sampai Sejumlah Teman Teman Kelas Semuanya Berpendapat Dan Ingat Bahwa Kita Harus Menghormati Pendapat Teman Nah Demikian Dulu Pembahasan Kali Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Klik Like Share And Subscribe Terima Kasih